Hai Oke tip selanjutnya nah boleh nggak sih mandi dok setelah sunat nih ada anak saya nih kalau misalnya mau sudah takutnya nggak bisa mandi soalnya tipenya bersihkan ada anak yang kayak gitu loh nah ini kembali lagi ke teknik atau metodenya Bunda jadi ada beberapa yang metode tertentu atau yang tertentu tuh bebas kena air ya kalau pakai seperti kayak pakai tabung itu tuh bebas habis sunat dia mandi dia bener bebas tapi setelah dibuka jangan berenang dulu tetap nggak boleh bernak gitu ada alat yang nempel terus-terusan sampai dikelepas sendiri ada-ada itu juga bebas juga ibi sampai 7 hari bahkan ada yang 14 hari bahkan ada yang dua mingguan lah ya lebih jadi alat nempel sampai dia kelepasin itu sakit sekali biasa pas sudah sedikit mau kelepasan nggak kebayang saya itu kayak gitu kulit kita nempel terkulupas saya itu ada lagi satu nggak enak banget ada lagi ada lagi satu yang dijahit yang konvensional konvensional itu dijahit bisa nggak boleh kena akhir udah bersampe kurang lebih bisa enam hari sampai tujuh hari nah baru yang terakhir ini ya namanya teknosiler Iya jadi tidak ada alat nempel ya terus juga tidak dijahit tidak diperban langsung bisa ya tadi buat memakai aja gitu dan itu bisa mandi tapi mandi pun biasa udah setelah hari 6 jam kedepan ya 6 jam kedepan boleh mandi tapi sebaiknya juga mandi juga jangan berlebihan itu ada juga beberapa praktisi malah kalau bisa jangan mandi tapi kalau kencing boleh dibilas itu tapi karena kan gini nggak semua anak kan mandinya sama ada anak mandinya berlebihan lama-lama-lama dikawatir apa takutnya silah bisa lepas Oh perkatnya pengganti jahitan bisa lepas tapi pada prinsipnya bisa bisa kena air gitu Jadi kalau ditanya boleh mandi atau enggak tergantung dari tekniknya tekniknya atau metodenya jadi nanti ayah bunda bisa tanyakan operatornya ke dokternya nanti bisa mandi nggak gitu jangan disamaratakan nggak bisa nanti udah pakai yang metode yang kermokauter atau yang dijahit nanti bisur mandi ya rontok semua nanti takutnya benang-benang ya Oh iya bener-bener jadi pokoknya kalau misalnya mulai ditanya boleh enggak sih mandi ya kan atau beraktifitas itu tergantung metode yang digunakan betul Oke hai 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 hai